Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia Menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar firman Tuhan Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amen Bapak Ibu selamat pagi Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini seperti biasanya Lebih dulu kita disapa oleh firman Tuhan Untuk pagi hari ini sesuai dengan almana kita Gerija GKPA adalah yang tertulis dalam kitab masmur bahasanya yang ke-99 ayat 5 Demikian firman Tuhan Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya Kuduslah ia Dalam bahasa Angkola Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Pada saat orang yang percaya Tidak menyadari keberadaan hidupnya Dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan Karena orang yang merenungkan berkat Tuhan Orang yang merenungkan kebaikan Tuhan Dia akan menyadari Hidupnya tidak punya arti apa-apa tanpa Tuhan Itulah yang dia mengajak semua orang yang percaya semua bangsa Israel Supaya menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya Dan saat orang percaya menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya Hanya satu kalimat yang muncul dalam mulut mereka Dalam hati mereka Dalam iman mereka Puji Tuhan Dan setiap orang yang berkata puji Tuhan Itu menjadi kekuatan bagi dirinya Untuk mengenal Dia tak punya kekuatan apa-apa Tak punya kemampuan apa-apa Tanpa campur tangan Tuhan Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Dalam pergumulannya Pemasmur masih mampu berkata Pujilah Tuhan Dalam tertangan dan cobaan hidupnya Dia masih bisa berkata Pujilah Tuhan Sujudlah menyembahnya Apalagi kita Tidak sebegitu besar persoalan yang kita hadapi Kita tidak diubah-ubah seperti Raja Daud Kita tidak menghadapi persoalan seperti yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya menjadi Raja Apakah kita layak untuk berkata Aku tidak bisa denguci Tuhan Kalau kita dengukan Bapak Ibu dari pagi hari ini Sampai nanti malam Kita bernapas Dan begitu banyak berkat yang kita nikmati dalam satu hari ini Sebenarnya Tuhan berkata Hai anak manusia Pagi hari ini Oksigenmu ku cabut Nyawamu ku cabut Apa yang terjadi Tapi dengan kebaikan Tuhan Tuhan masih memberi kita bernapas Masih memberikan kita kesehatan Kekuatan Memberikan begitu banyak berkat bagi keluarga kita Anak kita, cucu kita Dan setiap orang yang ada di rumah kita Apakah tidak layak kita berkata Puji Tuhan Seandainya kita melihat orang-orang yang tidur-tidur di bawah jembatan Orang-orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu Yang tidak mempunyai makanan untuk pagi dan siang hari pada hari ini Apakah kita lebih menderita daripada mereka Sedangkan mereka mampu-mampu memuji Tuhan Padahal kita begitu banyak berkat Begitu banyak sukacita Begitu banyak kebahagiaan Bahkan nafas dan kesehatan pada hari ini Kenapa tidak mampu bersyukur Kenapa tidak mampu memuji Tuhan Dalam kenyataan hidup kita Nah Bapak Ibu Pada pagi hari ini kita ingatkan kembali Renungkan kembali berkat Tuhan dalam dirimu Dalam keluarga mu Dalam diri anak cucumu Sudah begitu banyak yang sudah diadil Bersyukurlah Katakanlah puji Tuhan Haleluya Saikah berhaleluya dalam hidupmu Dimuliakanlah Allah Dan limpahan berkat Limpahan sukacita Anugrah akan semakin bertubi-tubi Dalam kehidupan kita Saat kita berkata Puji Tuhan Hidup keluar dari hati yang pendalam Dan atas renungan kita Menghitung anugrah Allah dalam hidup kita Amin Kita berdekat Syukur dan terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang mengingatkan kami pada pagi hari ini Kami harus memuji engkau Dalam setiap perjalanan Kehidupan kamu Karena kalau kami hitung Seluruh anugrah Tuhan Berkat Tuhan Kalunya Tuhan Dalam bidang kain masing-masing Kami Tidak layak Untuk tidak bersyukur Ya Tuhan Mampukan kami Menghitung anugrah Menghitung sukacita yang sudah Engkau lupakan Sehingga kami setiap saat berkata Mampu Puji Tuhan Dalam Christus Jesus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.